buat kamu yang mau beli jersi timnas indonesia terbaru langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya buruan sebelum kehabisan mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia hasil piala dunia U12 dan Onikaks timnas indonesia berkejutan saat melawan turki sangat hebat dua kata yang menggambarkan hebatnya perjuangan luar biasa adik-adik timnas indonesia U12 di piala dunia U12 dan Onikaks timnas indonesia U12 menggunakan seragam kedua putih hijau sementara turki menggunakan seragam utamanya merah-merah meski menghadapi tim berkelas dunia timnas indonesia tak gentar sedikit pun dan sejak menit awal mereka sudah ambil inisiatif serangan dan coba menekan sedangkan pertahanan mereka pun cukup solid dan disiplin dimana para pemain timnas indonesia U12 mampu menghalau setiap serangan turki dan membuat pemain depan turki cukup kesulitan membuat peluang berbahaya melihat aksi bocah-bocah ini andai saja mereka ini dibina dan diberi fasilitas yang bagus pasti akan jadi pemain kelas dunia di masa yang akan datang contoh nyata yang harus dilakukan adalah adanya kompetisi usia dini jika berbicara soal infrastruktur dan pendidikan kepelatihan tentu saja harus mendukung untuk mengasah kemampuan terbaik dari seorang pemain muda karena keharusan kompetisi usia dini sebagai wadah para pemain muda yang berbakat nantinya lanjut bahas pertandingan laga ini akhirnya berkesudahan dengan skor kacamata 0-0 dan akhirnya laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti sayangnya timnas indonesia kalah di babak adu penalti ini tapi permainannya hebat kok wah ya video ini adalah laga yang terjadi pada piala dunia U12 dan One Cup 2012 video lama ini sengaja saya bahas ulang agar kita tidak lupa dengan prestasi anak-anak kita dan terus mendorong PSSI agar lebih kerja keras membina usia dini